Dan alam pun mendukung, ya sudah berarti sudah takdirnya Paslon ini menjadi pemimpin Rintangan dalam kepemimpinan Prabowo sama Gibran itu banyak banget Karena diantara punya kepentingan tersendiri nih, karena titipan nih Tapi ada dendam pribadi diantara dua sisi Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran Semakin mendekati pasti untuk memimpin bangsa ini Komisi pemilihan umum segera menetapkan kemenangan mereka pada 20 Maret 2024 nanti Tapi perjalanan sepekan ini menuju pengumuman KPU, suasana panas terus meluas Banyak yang mulai ragu dengan kemampuan Prabowo Gibran dalam memimpin Tapi bagi Jajah Caroline yang dikenal memiliki kepekaan batin Semua akan berjalan dalam damai Prabowo juga akan menjadi pemimpin yang baik oleh sebab memiliki pengalaman panjang dalam berpolitik Kalau dari Prabowo-nya sih dia bisa menghandle sendiri Tapi kalau dari Gibran banyak bala bantuan Dia akan santai aja sih, karena bukan dia yang bekerja sebenarnya Prabowo dia masih memikirkan negara Jadi kalau untuk nanti dia mau mimpin ya bisa Karena kan dia, apa ya namanya Dia sudah lama bergelut di bidang politik Lalu mengapa Jajah Caroline melihat ada aroma dendam? Apa makna yang bisa dipahami dari dendam yang terjadi di antara mereka? Dendam, dendam Ada dendam dari pihak satu dan pihak satunya Konflik di antara Paslon satu dan Paslon satu tidak menerima kekalahan Karena di setiap pemilihan presiden itu Tingkat kecurangannya itu pasti ada ya Backfire Karena dua orang ini punya dendam sama satu orang Balas dendam Dan orang yang sama Tapi memang, meski mampu meredam setiap gejolak Akan banyak rintangan yang harus dihadapi Prabowo Gibran Dalam perintahnya Beruntung, mereka mendapatkan dukungan semesta Sehingga akan dituntun Melakukan banyak perubahan Yang menjadikan bangsa ini menjadi lebih makmur Alam pun mendukung Ya sudah berarti sudah takdirnya Pas Solon ini menjadi pemimpin Perubahan ada banyak Gak sedikit Rintangan dalam kepemimpinan Prabowo sama Gibran itu banyak banget Karena di antara tiga sisi mata angin itu Saling punya kepentingan tersendiri nih Karena titipan nih Tapi ada dendam pribadi di antara dua sisi Menjelang pengumuman KPU Suasana politik memang memanas Protes terus terjadi Sementara dugaan kecurangan pemilu semakin nyaring disuarakan Tapi Tanda-tanda alam Yang dibaca para spiritualis Tak ada yang mampu menghalangi kemenangan Prabowo Gibran Mereka mendapat dukungan para leluhur Untuk memimpin bangsa ini Menuju kemakmuran Semoga Sampai jumpa pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah ganjil Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Terima kasih telah menonton